Sambut hari ulang tahun lalu lintas Bayangkara ke-68, Satelantas Porles Jember menggelar aksi sosial distribusi air bersih kepada warga yang membutuhkan. Distribusi air bersih dilakukan di dua titik, yakni lingkungan Tegal Batu, Kecamatan Patran, serta Desa Candijati, Kecamatan Arjasa. Aksi sosial distribusi air bersih dalam rangka memperingati hari ulang tahun lalu lintas Bayangkara ke-68 ini digelar oleh Satelantas Porles Jember di dua titik Rabu pagi. Dalam giat dropping air bersih ini, polisi mengerahkan 10 armada mobil tangki dengan jumlah total 50 ribu liter air. 10 armada mobil tangki disebar di empat titik sasaran, yakni warga di Dusun Tegal Batu, Kecamatan Patran, serta warga di Desa Candijati, Kecamatan Arjasa. Warga penerima bantuan air bersih menyambut baik bantuan air bersih ini, mengingat selama lima bulan terakhir di dua wilayah tersebut hampir seluruh sumur warga mengalami kekeringan, imbas kemarau panjang selama lima bulan terakhir. Salah satunya, seperti yang disampaikan oleh Purwati warga Dusun Tegal Batu, yang mengaku selama sumurnya mengering, sehingga ia harus bersusah payah mendapatkan air bersih dari sumber mata air sungai, yang jaraknya cukup jauh dari rumah tinggalnya. Sekarang kekeringan udah, untung ada bantuan ini air ini. Sumur-sumur gimana? Kering, banyak yang kering. Sudah berapa lama ini? Ada lima bulan. Kalau nggak dibantu gimana, Bu? Ya di sungai, sungai sana timur, air rabe. Jalan kaki atau gimana ke sana, Bu? Ya jalan, Pak. Jauh, berapa jauh, Bu? Nggak tahu berapa meter. Terus itu untuk apa yang di sungai itu? Buat mandi ya, kan ada sumbernya ya, buat air minum. Selain harus ngambil dari sumber itu, gimana kebutuhan air bersih untuk minum, Bu? Selain ngambil air sumber? Iya. Ya buat mandi. Kalau tidak ambil dari sana, dari mana dapat nyambut? Ya nyambut ke tetangga yang nggak punya, yang punya boran. Sementara itu, kanit keamanan keselamatan saat lantas Polres Jember, Ibda Handoko, berharap kegiatan dalam rangka hut lalu lintas Bayangkara ini, bisa membantu memenuhi air bersih warga yang mengalami kekeringan. Antusiasma warga pun terlihat cukup tinggi. Sejak pagi, warga sudah banyak yang mengantri untuk bisa mendapatkan air bersih. Mengingat musim kemarau diprediksi masih akan berlangsung hingga beberapa bulan ke depan, Polres Jember secara kontinu juga akan melakukan dropping air bersih di titik-titik lain di Kabupaten Jember yang mengalami kekeringan. Betul, untuk sasaran kita, untuk pagi sampai siang ini adalah tempat-tempat yang krisis air, daerah-daerah yang tinggi, masyarakat yang membutuhkan air bersih. Jumlah yang dipasok tadi kita berangkat 10 truk tanki, dibagi 5 truk untuk satu kecamatan dan satunya lagi untuk kecamatan yang lain. Untuk antusias masyarakat, mulai pagi sudah antri berbagai macam juri gen untuk mendapatkan air bersih dan kita layani. Dan beberapa yang sudah lansia, ada anggota yang membantu untuk mengangkat air tersebut. Pak, krisis air ini kan masih akan berlangsung, pergilaannya begitu ya? Kira-kira bagaimana disipasinya? Terima kasih untuk kegiatan seperti ini. Sebenarnya sudah beberapa kali kita laksanakan dari saat lantas. Ini nanti ke depan rencananya mudah-mudahan untuk kemarau ini segera berakhir. Kalau belum berakhir, kita tetap agendakan. Dari Jember, Yudi Sadi, Jember 1 TV, melaporkan.